Kondisi pandemik ini bisa menjadi salah satu tolak ukur atau titik awal pelatihan online. Karena memang mau tidak mau kita juga harus berubah. Untuk menyiasati betapa kondisi ini bukan berarti kita tidak kreatif. Mudah-mudahan sih ke depannya akan jauh lebih baik lagi, semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Cara menyampaikannya sudah cukup ya jelas, terus strukturnya juga bagus, dari awal ke akhir itu urut-urutannya enak bikin. Secara waktu juga pas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu benar. Kita tahu kalau orang media itu memang pembawaannya interaktif. Jadi, ketika mendengar materi, kami rasa tidak membosankan, dan apa yang disampaikan, kiet-kietnya sangat tidak dimengerti bahwa akan disampaikan bagi kami. Terima kasih. Selamat menikmati. Dadah. Dadah Saya Terima kasih.